Bang Erwin, kalau kita boleh tahu dayanya daya apa Bang? Saya aslinya daya Panu, sub-suku Panu, itu mendiami daerah mana? Di wilayah Sanggau itu berada di Kecamatan Perindu. Oh berada di? Kalau kemarin saya masuk di daerah, apa namanya, Bonti itu kalau nggak salah Hibun atau Ribun ya? Hibun, ada Mayau, Dosang. Oh kalau Abang sendiri itu yang disebut? Sub-suku Panu. Panu, kalau bahasa dengan Hibun beda juga? Agak berbeda. Agak berbeda. Jauh berbeda kalau Hibun dengan Panu itu jauh berbeda. Tapi kalau Panu dengan Dosang, hampir mirip, hanya intonasi ya. Intonasinya, kalau boleh tahu sebut saya itu apa? Ko. Ko, kalau kamu? Mu. Mu, makan. Do. Do, kayaknya kurang lebih dengan Hibun ya? Iya, mirip, tapi ketika beberapa kalimat atau kata-kata yang lain pasti. Oh gitu. Tuh, ini berarti ikut acara apa namanya? Gawai, peserta Gawai Nosu Minu Podi. Nosu Minu Podi. Nosu Minu Podi. Nah, istilahnya apa itu ya? Jadi gini, setelah panen padi, setelah panen padi, masyarakat daya di wilayah Sanggo ini selalu mau mengambil lagi roh padi. Padi dari ladang, dibawa kembali ke rumah, supaya ketika kerja ada rezeki lagi. Ada rezeki gitu. Atau istilahnya rezeki lagi makin tambah. Tidak sempat diantar lalu nggak diambil lagi. Oh gitu. Jadi filosofinya kayak gitu. Supaya nanti mereka juga tidak, kalau di ladang kan tidak ada pondok, tidak ada roh, dianggap dingin, panas, kasihan. Oh, iya. Bang, kalau boleh tahu berarti untuk satu kabupaten Sanggo aja berarti banyak sekali ya bahasa yang dimiliki warga daya ya? Iya, luar biasa, saya tidak tahu berarti tahu berapa banyak, tapi memang banyak, banyak, apa-apa namanya, dari Laukabuti, keberan umpung kapan. Umpung kapan, terus Kosa Kata juga, itu banyak sekali yang berbeda gitu. Untuk satu kabupaten aja. Untuk satu kabupaten Sanggo aja. Jadi kabupaten Sanggo itu masuk wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia ya? Iya. Atau istilahnya Entikong sana ya? Iya. Abang sendiri sama? Sama. Dari daerah Entikong itu. Dari Entikong? Dari Entikong. Perbatasan? Nah. Dayanya daya apa? Asalnya daya landak. Daya AH. Tapi tinggalnya? Komunitas Tempunja. Oh, Kamuda ya? Iya, Komunitas Tempunja. Hah? Komunitas Tempunja. Oh. Berada di Komunitas Tempunja. Eh, 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 eh. Kita lupanya sekaya menjual di sini, kan? Oh, gitu. Tapi tinggalnya di daerah perbatasan? Balikaranga. Balikaranga. Oh, iya. Ini acaranya luar biasa, ramai sekali. Jadi, kadang katanya ada juga yang datang dari Malaysia sana ya? Perwakilan dari Malaysia. Oh, ada. Ini sudah datang. Yang mana? Yang di bawah tangga? Nah, bawah tangga. Oke. Oke, saya coba ke sana ya. Oke. Terima kasih ya. Halo. Saya dari Youtube. Iya. Pengen ngobrol, pengen cakap. Iya. Asal dari Malaysia ya? Iya, dari Malaysia. Tamu. Oh, tamu dari Malaysia, gitu. Datang, bila datang, Pak? Semalam. Semalam. Iya. Jadi, kalau boleh tahu di sini kan banyak sekali warga Dayak. Suku-suku Dayak. Ada Dayak Panayan, Dayak segala macam ya. Kalau Bapak atau siapa namanya ya? Bet. Suku-suku apa? Daya apa? Asalnya dari suku Dayak Iban. Silahkan dulu, silahkan. Asalnya dari Dayak Iban. Iya. Saya sambil foto ada mereka. Iya, iya. Terus? Nah, kalau Dayak Iban tidak ada lagi subgroup-nya, tempat. Nah, tapi di sana kita banyak subgroup macam contohnya kalau orang-orang itu namanya kumpulan. Tapi di bawah orang-orang ada lagi subgroup-nya lebih kurang 32 suku. Jadi, kami sana bedanya, kalau bahasa kami ada beda, tapi biasanya kalau komunikasi bisa bertutur bahasa Melayu Sarawak ataupun dalam, kadang-kadang tuh kalau mereka ngerti paham bahasa Iban, boleh bertutur, kita boleh bertutur Iban, tapi kadang-kadang kita bertutur dalam bahasa Inggris. Oh, begitu. Kalau ekosungai, intonasinya mungkin lain. Ada yang lembut, ada yang kasar, mungkin ada juga yang, apa tuh, ada tune dia. Oh, begitu. Betulnya yang sama. Iya, 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 iya. Oke. Makasih banyak. Kalau saya sebutkan, misalkan saya dalam bahasa Iban yang di Sarawak? Aku. Aku, tetap ya. Jalan? Jalai. Jalai. Tetap sama ya dengan di sini? Jalai tetap sama. Makan? Makai. Makai. Kalau Seriki itu majoritinya Bidayu, tapi kalau Bidayu dia bertutur dalam empat bahasa. Dia ada Bidayu Jagoy, Bukar Sadung, Selahka Ularang, dia banyak lagi bahasa dan tidak sama. Tidak sama ya, termasuk tadi yang disebutkan. Ada berapa teman, ada berapa orang yang datang? Rombongan kita selama 18 orang. 18 orang. Jadi nanti kalau mereka yang ada acara di Sarawak sana, yang dari Kalimantan, maksudnya yang di sekitaran Kabupaten Sanggup juga ikut datang ke sana gitu ya? Iya. Oh, jadi saling mengundang itu ya? Saling mengundang. Oke, selamat hari kawai. Iya, terima kasih. 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 kalau kakak sendiri tinggal di daerah mana di Sabahnya tapi masuk wilayah kucing baru sini Sabah kan kalau di Kalimantan itu berbatasan dan Kalimantan Utara ya luar biasa seru ramai gimana ya kalau sebut orang Malaysia seru itu apa seronok seronok ya gimana seronok daya Bidayuh bukan daya Bidayuh ya daya Bidayuh mantap oke makasih ya ya ya